Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda-bunda tersintaku pecinta dapur Welcome back to my youtube channel Kali ini saya mau masak sayur asem Masak sayur asem dengan Kelentang Kelentang ini Ini adalah Buah dari Kelor ya Buahnya dari daun kelor Itu buahnya itu namanya Kelentang Kalau nama di tempat kalian itu apa Nanti bisa coret-coret ya Di kolom komentar Ini tuh di sayur asem seger banget Nah disini saya juga memakai Kacang panjang Dan disini ada juga daun salam Kemudian asamnya saya pakai sedikit saja Kemudian ada juga Cambah kedelai Biar lebih seger Dan ada juga daun ubi ya Nah untuk bumbu halusnya Disini saya memakai Cabai rawit Beberapa biji saja Kemudian ada bawang merah Bawang putih Sedikit kunyit Biar warnanya itu tidak putih Pucat ya Jadi disini juga saya menambahkan Lengkuas Untuk garamnya Ini saya pakai Satu setengah sendok teh ya Kita langsung tuang saja Dan kita akan Haluskan nanti Nah pertama-tama disini Saya siapkan air Kita tutup Biar mendidih Nah untuk asemnya disini Saya rendam pakai air hangat ya Seperti ini Nah pertama-tama Sekarang kita akan Haluskan bumbunya Nah untuk lengkuasnya Nanti ini akan Kita geprek ya Terima kasih telah menonton Nah cukup seperti ini saja Dan lengkuasnya Kita geprek seperti ini Dan salam Jangan lupa Ditaruh Biar tidak ketinggalan Nanti Nah kemudian Kita akan potong-potong Kacang panjangnya Nah untuk kacang panjang ini Saya potong-potong Seperti ini saja ya Nah seperti ini ya Kacang panjangnya Kemudian kita akan Kupas Kelintangnya ya Nah kelintangnya ini Ngupasnya Caranya seperti ini ya Kemudian Motongnya Seperti ini Nah seperti ini ya Sudah cukup Kita potong Lanjutkan Sampai Selesai Jadi selain Daun kelor Buahnya itu Bisa juga dimasak ya Dan namanya itu Adalah Kelintang Itu lebih sedap Lebih Enak ya Dari kacang panjang Nah jadinya Seperti ini ya Kemudian Kita cuci Nah disini Setelah saya cuci ya Kemudian disini Airnya juga sudah mendidih Jadi kita langsung Masukkan Kita tutup Kembali Sampai Dia empuk ya Dan kemudian Untuk air asemnya Kita bisa remas Remas seperti ini Kemudian diperas Dan diambil airnya Atau bisa juga Disaring ya Kita akan Buang ampasnya Nah untuk air asemnya Sudah saya pisahkan Dari ampas Kemudian selanjutnya Kita masukkan Bumbu ya Bumbu ya Bumbu ya Bumbu ya Sudah kita haluskan Dengan cara disiram-siram Seperti ini saja Lalu air asem Jangan lupa Kita masukkan juga Dan kita biarkan Menendidih dulu Nah disini Biar ada rasa manis Saya kasih Gula pasir Sebanyak 2 sendok Dan yang terakhir Saya masukkan Daun ubi Kita tekan-tekan Seperti ini Biar daun ubinya Layu ya Nah disini Setelah mendidih Kita bisa matikan kompor ya Ini sudah mateng Sayur asem kelentang Ala dapur mamacaca Siap untuk disajikan Selamat mencoba Di rumah Untuk muda-muda Tersintaku Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih